Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah virtualiyin, virtualiyat, dimanapun jenengan berada Sekarang ini Anda sedang mendengarkan episode pertama dari Ngaji Kitab Akhidatul Awam Sebuah kitab yang biasanya kalau di pesantren ini diberikan pada kelas-kelas awal Atau kalau di majelis taklim biasanya di kelas yang anak-anak atau TPA Biasanya ngajinya kitab ini Ini adalah kitab Tauhid dasar yang dikarang oleh Syed Ahmad Marzuki Sebelum kita mengaji Mari kita kirim fatihkah terlebih dahulu kepada pengarang kitab Liridu'illahi ta'ala walishyafati rasulillah walikarumati awliya'illah Walimaunati ulama'illah Wana khusuh khususan ila mu'alif hadal kitab Syed Ahmad Marzuki Wa ilah jamii ma syayuhina Wa li man hakun alayna Syu'u lillahi laluhumul fatiha Audhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki omiddin Iyakan abudhuwa Iyakan astah'ini Dina syurad al-mustaqim Syurad al-ladhina Anam ta'alayhim Wairil ma'udhu Bi'alayhim Walabdu Amin Baik Jamaah Virtualin Virtualiat Dimanapun Menjenengan berada Kita akan mulai dari Mukaddimah dulu Tapi sebelum Menuju Mukaddimah Saya ingin sedikit cerita Tentang kitab ini Kitab Akhidatul Awam ini Dikarang oleh Syed Ahmad Marzuki Atas Bimbingan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi ceritanya Suatu hari Syed Ahmad Marzuki Mimpi Melihat Kanjeng Nabi Dan para Sohabat itu Berdiri Mengelilingi beliau Kemudian Kanjeng Nabi berkata Dalam mimpi itu Bacalah sebuah Mandumah ilmu Tauhid Yang mana Siapapun yang menghafalnya Maka ia akan Masuk surga Dan mendapatkan Sesuatu yang ingin Dicapainya Berupa segala Kebaikan yang sesuai Dengan Al-Quran Dan Hadis Jadi bagi Siapapun yang menghafalnya Makanya Kalau di TPA TPA Ini biasanya Anak-anak pada hafal Karena Ya Berdasarkan dengan Penghentikan Nipun Kanjeng Nabi Yang bagian ini Barang siapa Yang menghafalnya Dia akan masuk surga Dan mendapatkan Sesuatu Yang ingin dicapainya Lalu Saya tamat maruzuk Ini tanya Kepada Kanjeng Nabi Sair apa itu Ya Rasulullah Kemudian Para sahabat Berkata Dengarkanlah Apa yang Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kemudian Kanjeng Nabi Berkata Abda'u Bismillah Warahmani Wabirrohim Da'imil ihsani Falhamdulillah Hilkodimil Awali Al-akhir Al-baki Bila Tahaul Dan seterusnya Yang Kita tahu Semua itu Ada dalam Ba'id-ba'id Atau Nanduman Kitab Akhidatul Awan Nah setelah Semua dibaca Nanduman-nanduman Itu dibaca Syed Ahmad Marzuki Ini bangun Dari tidurnya Dan beliau Bisa Kembali Membaca Mandumah Atau Nanduman-nanduman Yang beliau Peroleh dari Mimpi tersebut Jadi beliau itu Bangun Sepuntan Dan bisa Untuk Menghafalkannya Dari awal Sampai akhir Subhanallah Ini Karena Mendapat Bimbingan langsung Dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Melalui Mimpinya Nah ini Tidak hanya Sekali Karena Sayyid Ahmad Marzuki Ini juga Bermimpi lagi Mimpinya juga Sama Sehingga Inilah yang kemudian Meyakinkan Sayyid Ahmad Marzuki Untuk Menyusun Kitab Akhidatul Awam Ini Baik Mari kita Baca Mukotimah Dari awal Kitab ini Saya berdoa Semoga Bisa Istiqomah Mengaji Kitab ini Sampai Bab akhir Karena Al-Istiqomah Khairun Min Al-Fi Karomah Jadi Siapa Yang bisa Istiqomah Itu Lebih baik Daripada Seribu Kemuliaan Seribu Karomah Apa-apa Yang Ketempelan Istiqomah Itu Biasanya Jadi Muncul Kebagusannya Atau Kebaikannya Atau Keramatnya Keramat Itu kan Dari kata Karomah Kemuliaannya Nah Tentu Dalam Ngaji Ini Saya Tidak Muluk-muluk Biar Saya Pinter Atau Biar Teman-teman Pinter Sama Sekali Tidak Ada Tujuannya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Berharap Rindu Allah Kalau Tujuan Kita Sebagai Manusia Ya Sejauh Memberantas Kebodohan Dalam Kepala Saja Sudah Tujuannya Itu Dan Kemudian Kita Berpengharapan Semoga Mendapatkan Ridu Allah Ada pun Nanti Kok Jadi Pinter Atau Tidak Itu Sudah Mutlak Urusan Allah Kita Kita Hanya Bisa Melakukan Ini Secara Maksimal Karena Pintar Dan Bodoh Itu Bukan Di ranah Kita Ranah Kita Berdoa Berusaha Baik Teman-teman Mari Kita Mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Kelawan Nyebut Asmane Allah Arrohmani Kang Mohowelas Arrohimi Tur Kang Moho Asih Ini Buat Teman-teman Yang Tidak Paham Bahasa Jawa Saya Indonesia Kan Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Abda'u Ngawiti Sopo Inksun Bismillahirrahim Kelawan Nyebut Asmane Allah War Rahmanir Lan Asma Rahman Wabir Rahim Lan Kelawan Asma Rahim Da'im Ihsani Kang Langgang Kebagusannya Aku Memulai Penulisan Nandum Ini Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih Dan Dengan Dan Maha Penyayang Yang Selalu Menganugerahkan Kebagusan Disini Kebagusan Itu Juga Bisa Menggunakan Kata Kebajikan Aku Ini Adalah Aku Syed Ahmad Marzuki Beliau Memulai Penulisan Kitab Ini Dengan Terlebih Dahulu Mengagungkan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Alhamdulillah Tidak Berubah Maha Berubah Maha Segala puji bagi Allah Yang kodim Tidak berawal dan tidak berakhir Yang kekal Abadi tanpa perubahan Jadi Allah itu Maha kekal Jadi kalau Ada orang berharap Sesuatu yang abadi Sangat tidak mungkin Makanya Noah itu sampai punya lagu Yang judulnya Tak ada yang abadi Nah itu benar banget Karena memang tidak ada yang abadi Yang abadi itu hanya Allah Kalau Dalam tafsiran Abul Hasan Al-As'ari Beliau mengatakan bahwa Kita ini sebenarnya Tidak ada Tetapi kita ini diadakan oleh Yang ada Yang sudah ada Sebelum kata ada Itu ada Sudah ada Atau kita menggunakan Kata ada Karena ada yang ada Bahkan kita bisa menggunakan Kata ada Karena ada yang ada Maka yang ada Hanyalah yang ada Nah ini agak Bulet ya Tapi sebetulnya Tidak 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 Mbulet Bahwa Kita ini sebenarnya kan Tidak ada Ini benar banget kan Kita ini sebenarnya tidak ada Tapi kita ini diadakan oleh Yang ada Seperti saya misalnya Saya Lahirnya Tanggal 6 Dulkodah Tahun 1410 Hijriah Nah Masihnya berapa Silahkan cari sendiri Ini adalah trik Untuk menyamarkan Biar tidak kelihatan Tua-tua amat Nah Sebelum tahun 1410 Katakanlah 1409 Ini kan saya belum ada Kemudian oleh Allah Saya diadakan Kita ini sebenarnya Tidak ada Tapi kita ini diadakan oleh Yang ada Yang ada ini siapa Yang ada ini ya Allah Yang mengadakan saya Dan jenengan semuanya Kemudian Nanti Kita akan dibikin Tidak ada lagi Sama Allah Karena kita ini Punya Sifat yang namanya Mautun Pasti mati Kita bukan Kekal seperti Allah Kita Tidak punya Sifat bakok Sebagaimana Allah Kalau Allah jelas Bakok Beliau Wal awal Wal akhir Yang awal Dan yang akhir Beliau sudah ada Sebelum Jagad ini ada Dan beliau akan tetap ada Sampai nanti Jagad ini Tidak ada Jagad ini hanya Hal kecil yang Beliau ciptakan Bumi yang kita tempati ini Hanya Sebagian kecil saja Di luar sana Masih banyak hal-hal Yang sudah Allah ciptakan Selain bumi Bahkan Kalau tadi Menurut Tafsirannya Imam Abu Lashan al-As'ari Kita ini bisa Menggunakan kata Kata ada Karena ada yang ada Jadi kata ada Itu kan cuma Kata saja Hanya kata Nek coro jowo Tetembungan Kita bisa Menggunakan kata itu Ya karena ada yang ada Yang ada ini siapa? Ya lagi-lagi Allah Bahkan kita Bisa menggunakan Kata tidak ada Karena ada yang ada Jadi Kita menggunakan Kata ada Atau kata tidak ada Atau sebut Apapun Kata dalam kamus Semua kata dalam kamus Kita bisa menggunakan Semua kata-kata itu Karena Ada yang ada Yang ada ini Ya Allah lagi Kita bisa menggunakan Kata apapun Atau tidak bisa Menggunakan kata apapun Itu kan karena Karena Allah Karena ada yang ada Sehingga Yang ada Hanyalah yang ada Sehingga yang ada itu Ya hanya Allah Kita semua ini Fana Jelas Kehidupan Yang sudah Ribuan tahun ini Bahkan mungkin Jutaan atau Milyaran tahun ini Sudah Memberikan banyak bukti Orang ini Paling usianya Berapa sih? Kanjeng Nabi saja Yang kekasihnya Allah Cuma dikasih usia 63 tahun Nah kita Kalau sampai Lebih dari itu Ya bonus Gitu saja Nah Kita ini kan Gak ada yang Hidupnya sampai Misalnya 300 tahun Gak ada Ya pendek-pendek Aja kita ini Nah Dan Allah Terus melahirkan Manusia-manusia Setelah kita Nah sebelum kita Itu juga banyak Manusia dan Mereka juga Dimatikan oleh Allah Dan kita Nanti juga akan Dimatikan Hidup ini kan Bergantian Gak mungkin Kita Akan hidup Abadi Dengan cara Mengumpulkan 7 bola Dragonball Misalnya Lalu kita bisa Abadi Tidak seperti itu Ya itu Mungkin dalam film Iya Tapi di dunia nyata Tidak bisa seperti itu Hidup ini bergantian Tapi Kalaupun Ini misalnya Kalaupun misalnya Kita bisa hidup Kita bisa hidup Abadi Itu ya Kalau dipikir-pikir Gak enak juga Teman-teman Kok bisa Misalnya nih Anda hidup 500 tahun Misalnya Ini misalnya Saja Anda mau ngapain Lama-lama Di dunia Anda kalau Usianya 500 tahun Itu Anda Nyari temen SMA Udah 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 Gak ada Yang hidup Nyari temen SD SMP Nyari temen Alumni Pondok pesantren Misalnya Anda sudah Sudah Gak ada temen Ya ada Kesepian aja Dan ngapain juga Lama-lama Gak enak Udah jadi Orang tua Mau Keep up Sama anak-anak Yang lebih muda Sudah Terlalu jauh Jangankan Kok 500 tahun Kita-kita ini Yang misalnya Generasi milenial Dengan Gen Z Itu kan Ada banyak hal Yang sudah Gak nyambung Itu baru Gap Generasi yang Masih Atas bawah Belum kalau Generasi orang tua Kita Dengan Gen Z Itu lebih jauh lagi Apalagi kok 500 tahun Misalnya Nah itu kan malah Ya memang Allah memberi usia Segini itu Ya ada Manfaatnya Baik Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Thumas sholatu Mongko Kari-kari Utawi Rohmat takdhim Allah Wassalamu Lanrubarubani Allah Sarmada Ing dalem Sa'lawase Iku Ngalan Nabi Mugo Tetap Ingatasi Kanjeng Nabi Khoi Roman Kang Lueh Bagus-bagus Sewong Kod Wahada Kang Teman-teman Nyuce Ake Sopoman Ing Allah Kemudian Syed Ahmad Marzuki Berharap Semoga Rohmat Dan Keselamatan Allah Senantiasa Terlimpah Atas Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Karena Beliau adalah Sebaik-baik Orang Yang Mengesahkan Allah Kanjeng Nabi Itu Manusia Yang Memang Diutus Oleh Allah Sebagai Model Sebagai Role Model Bagi Kita Dalam Menjalani Kehidupan Lakote Ja Akum Rasul Lumin Ang Fusikum Gusti Allah Itu Menurunkan Seorang Utusan Dari Jenis Kita Jenis Kita Manusia Bukan Jin Malaikat Apalagi Hewan Tumbuhan Dan seterusnya Tapi Dari Jenis Kita Artinya Ketika Dari Jenis Kita Perilaku Utusan Tersebut Sama Seperti Kita Beliau Juga Tidur Kalau Ngantuk Lapar Kalau Makan Kalau Lapar Kalau Kebelet Ke Kamar Kecil Dan seterusnya Nah Beliau Sama Seperti Kita Hanya saja Karena Beliau Utusan Tentu Berbeda Manusia Yang Utusan Dengan Yang Bukan Utusan Itu Pasti Beda Jangankan Yang Utusan Kita Sama Sama Manusia Hidup Di Zaman Yang Sama Menjenengan Dengan Pak Presiden Misalnya Apakah Sama Dalam Menjalani Hari-hari Misalnya Jelas Tidak Nah Kanjing Nabi Juga Kanjing Nabi Itu Utusan Manusia Spesial Tentu Beliau Treatmentnya Tidak Sama Seperti Kita Dikatakan Bahwa Kanjing Nabi Itu Maksum Terjaga Baik Dari Dosa Kecil Maupun Dosa Besar Jadi Kalau Misalnya Kanjing Nabi Jalan Kok Di depan Sana Ada Orang Menggunjing Itu Oleh Allah Dibelokkan Jalan Lagi Di depan Sana Ada Kemaksiatan Atau Ada Hal Buruk Kanjing Nabi Dibelokkan Dibikin Tidak Melihat Begitulah Cara Allah Menjaga Kanjing Nabi Karena Kanjing Nabi Ini Maksum Terjaga Dijaga Langsung Oleh Allah Berbeda Dengan Kita Yang Kalau Ada Maksiat Ini Justru Kita Yang Mencari Cari Tidak Ada Kita Yang Mengada Adakan Karena Kita Levelnya Tidak Sama Dengan Kanjing Nabi Kalau Kanjing Nabi Itu Utusan Sebaik Baik Orang Yang Mengesahkan Allah Kalau Disini Wah Alihi Lan Keluargane Kanjing Nabi Wasohbihi Lan Sohabate Kanjing Nabi Wa Mantabi Lan Wongkang Manut Sopoman Sabila Denil Hak Ing Dalan Agomuk Bener Woyerum Betadi Hale Ora Bit Ngah Syed Ahmad Marzuki Juga Berharap Semoga Rahmat Dan Keselamatan Allah Itu Tidak Hanya Terlimpah Atas Kanjing Nabi Saja Tetapi Juga Keluarga Beliau Para Sohabat Beliau Dan Orang Yang Mengikuti Atau Menempuh Jalan Agama Yang Hak Yang Tidak 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 Ditambah Tambah Atau Tidak Bit Ah Ketika Saya Menyebut Bit Ah Ini Pasti Mengingatkan Kita Kepada Kelompok Modernis Atau Kelompok Pemurnian Islam Yang Sering Sekali Menggaungkan Hatis Nabi Kulubit Atin Dolalah Bahwa Semua Bit Ah Atau Perkara Baru Dalam Beribadah Itu Adalah Sesat Wakulu Dulalatin Finar Dan Semua Kesesatan Itu Adanya Di neraka Ini Ini Sering Sekali Diandalkan Ketika Menghadapi Teman Teman Ahlu Sunnah Wal Jamaah Anadiyah Seperti Kita Nah Ini Sering Sering Keluar Seolah Bit Ah Itu Perkara Yang Baru Perkara Yang Nabi Tidak Lakukan Dan Barang Siapa Membuat Perkara Yang Baru Itu Sesat Dan Sesat Itu Tempatnya Di neraka Padahal Dalam Praktiknya Itu Tidak Seleterlek Itu Tidak Selurus Itu Kalau Menurut Imam Syafi'i Al-Bid Ngatu Bit Ngatani Bahwa Bit Ah Itu Ada Dua Mahmud Datun Wa Mad Mum Matun Ada Bit Ah Terpuji Dan Ada Juga Bit Ah Tercelah Fama Wafakos Sunnatu Mahmud Datun Bit Ah Yang Sesuai Dengan Sunnah Itulah Yang Terpuji Wa Maholafaha Fahu Mad Mum Matun Dan Bit Ah Yang Bertentangan Dengan Sunnah Itulah Yang Tercelah Nah Kata Imam Syafi'i Itu Bit Ah Terbagi Dua Ada Bit Ah Yang Baik Yang Sesuai Sunnah Kanjeng Nabi Tapi Ada Juga Bit Ah Yang Tercelah Jadi Kita Tidak Serta Merta Menjudge Bahwa Apa Yang Tidak Dilakukan Oleh Kanjeng Nabi Itu Sudah Pasti Salah Pasti Bit Pasti Neraka Tidak Seperti Itu Dulu Pernah Sayyidina Umar Itu Beliau Solat Tarweh Berjamaah Sejumlah 20 Rokaat Dan Yang Jadi Imam Itu Sohabat Ubay Bin Kaab Kemudian Beliau Berkata Nikmati Bit Ngatu Hadihi Sebagus Bit Ah Itu Ya Ini Ya Ini Yang Sedang Dilakukan Ini Ya Ini Tarweh Berjamaah Dan Jumlahnya 20 Rokaat Nah Ini Termasuk Bit Ah Hasanah Kanjeng Nabi Tidak Melakukan Tapi Ya Tidak Apa Ada Banyak Contoh Contoh Bit Ah Yang Hasanah Bit Ah Yang Baik Contoh Lagi Misalnya Al-Quran Al-Quran Itu Zaman Kanjeng Nabi Belum Seperti Yang Kita Pelajari Sekarang Yang Kita Lihat Sekarang Ini Bentuknya Baru Disusun Ketika Sayyidina Usman Jadi Pembukuan Al-Quran Itu Terjadi Di Masa Khalifah Sayyidina Usman Karena Dahulu Al-Quran Tercecer Tercetus Pertamanya Ketika Umar Bin Khotob Usul Kepada Abu Bakar Jadi Pada Masa Kepemimpinan Abu Bakar Itu Ada Peristiwa Dimana Orang-orang Arab Itu Murtad Nah Sehingga Abu Bakar Ini Menyiapkan Pasukan Untuk Perang Dengan Orang-orang Murtad Ini Ini disebut Sebagai Peperangan Yamamah Yang Terjadi Tahun 12 Hijriah Ada Ada Banyak Pasukan Islam Yang Ikut Berperang Nah Masalahnya Adalah Sebagian Besar Yang Ikut Berperang Ini Mereka Adalah Penghafal Quran Dalam Peperangan Tersebut Itu Ada 70 Orang Penghafal Al-Quran Yang Gugur Nah Ini Memprihatinkan Al-Quran Ini Teks Yang Ada Saja Tercacer Ada Yang Di Pelepah Kurma Ada Yang Di Batu Belum Terkumpul Menjadi Satu Yang Komplik Itu Yang Di Kepala Para Sahabat Yang Menghafalkan Al-Quran Nah Ketika Para Sahabat Ini Wafat Nah Ini Yang Jadi Masalah Bagaimana Nasib Al-Quran Nanti Kalau Teks Saja Tercacer Para Penghafal Wafat Nah Melihat Kenyataan Ini Sayyidina Umar Itu Khawatir Kemudian Menghadap Kepada Sayyidina Abu Bakar Dan Usul Bagaimana Kalau Al-Quran Ini Dibukukan Karena Peperangan Yamamah Ini Sangat Menguras Energi Sampai Sampai Banyak Para Penghafal Yang Gugur Di Medan Perang Nah Awalnya Sayyidina Abu Bakar Ini Juga Ragu Dengan Ide Sayyidina Umar Untuk Membukukan Al-Quran Tapi Bagaimana Kondisi Sudah Mepet Coba Coba Kalau Semisal Para Penghafal Ini Wafat Semua Dan Al-Quran Yang Tercacar Itu Entah Kemana Tidak Sempat Terbukukan Kita Hari Ini Tidak Bisa Mempelajari Al-Quran Karena Pasti Musnah Nah Untung Untung Meskipun Awalnya ragu Sayyidina Abu Bakar Kemudian Yakin Karena Percaya Ini Untuk Kebaikan Ini Untuk Kemaslahatan Nah Sekali Lagi Ini Di Jaman Kanjeng Nabi Tidak Ada Ini Juga Bidah Jaman Kanjeng Nabi Tidak Ada Yang Namanya Membukukan Al-Quran Jadi Satu Nah Ketika Masa Itu Sayyidina Abu Bakar Memerintahkan Zaid Bin Sabit Jadi Zaid Bin Sabit Ini Dulu Terkenal Sebagai Juru Tulis Al-Qurannya Kanjeng Nabi Nah Akhirnya Si Zaid Bin Sabit Ini Kembali Mengumpulkan Naskah Al-Quran Yang Masih Bersirakan Masih Apa ya Ya Belum rapilah Penataannya Nah Ini Tidak Mudah Pasti Zaid Bin Sabit Juga Harus Sangat Teliti Harus Sangat Hati-hati Tidak Hanya Mengandalkan Tekst Tekst Yang Ada Di Kepingan Kepingan Batu Atau Pelepah Kurma Tapi Juga Mengandalkan Al-Quran Yang Ada Di Dalam Hati Para Penghafal Nah Ini Ini Juga Juga Tidak Mudah Nah Ada Satu Hal Yang Menarik Ketika Zaid Bin Sabit Ini Memperoleh Akhir Sulat At-Tawbah Beliau Memperoleh Akhir Suat At-Tawbah Itu Pada Abu Huzaimah Al-Ansori Nah Akhir Ini Tidak Zaid bin Sabit Peroleh Dari Siapapun Hanya Dia Di Dari Abu Huzaimah Al-Ansori Nah Ini Jadi Penting Nah Makanya Perlu Mengkombinasikan Banyak Sumber Dari Kepingan-kepingan Batu Pelepah Kurma Para Penghafal Yang Tersisa Ini Semua Dikumpulkan Demi Untuk Membukukan Al-Quran Sesuatu Yang Zaman Nabi Tidak Ada Kemudian Diadakan Nah Ini Dalam Perkembangannya Lembaran-lembaran Tersebut Baru Dituliskan Saja Tapi Belum Sampai Tahap Dibukukan Kemudian Setelah Dituliskan Lembaran-lembaran Itu Disimpan Oleh Abu Bakar Sampai Beliau Wafat Nah Kemudian Lembaran-lembaran Itu Diberikan Kepada Saidina Umar Sewaktu Beliau Masih Hidup Nah Saidina Umar Wafat Kemudian Dibawa Oleh Hafsah Binti Umar Putrinya Saidina Umar Nah Baru Kemudian Pada Masa Kekolifan Saidina Usman bin Afan Ini Untuk Pertama Kalinya Al-Quran Ditulis Dalam Satu Muskaf Penulisannya Disesuaikan Dengan Tulisan Aslinya Yang Ada Pada Hafsah Binti Umar Nah Kita Harus Berterima Kasih Kepada Orang-orang Yang Menyusun Al-Quran Ini Karena Tanpa Beliau-beliau Ini Kita Hari Ini Tidak Akan Belajar Al-Quran Ya Wasilah Beliau itu Wasilah Allah itu Pasti Menjaga Kalaupun Tidak Lewat Beliau Pasti Lewat Cara Yang lain Tapi Yang Jelas Allah Menjaga Tapi Karena Dalam Sejarah Itu Dilewatkan Beliau-beliau Nah Kita Harus Berterima Kasih Beliau Ini Sudah Menjadi Wasilah Untuk Menjaga Kalam-kalam Orang-orang Yang Berjasa Dalam Mengumpulkan Al-Quran Itu adalah Zaid bin Sabit Abdullah bin Jupir Zaid bin As Dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam Nah Ini Adalah Bagian Dari Bet'ah Hasanah Sesuatu Yang Zamannya Kanjeng Nabi Tidak Ada Tapi Alasan Kemaslah Hatta Ini Perlu Jadi Tidak Apa-apa Dilakukan Karena Hari ini Semua Merasakan Manfaatnya Termasuk Mereka Yang Sering Mendengungkan Kulu Bit Atin Dolalah Wa Kulu Dolalatin Vinar Ini mereka Juga Merasakan Buah Dari Bit Ah ini Bit Ah Hasanah Kalau Menurut saya Sebetulnya Menanggapi Orang-orang Dari Kelompok Modernis Atau Kelompok Pemurnian Islam Yang Selalu Maju Dengan Hadis Ini Itu Menurut Saya Buang-buang Waktu Ya Buang-buang Waktu Karena Ini Ya Perulangan Saja Perulangan Dari Generasi Ke Generasi Perdebatannya Masih Sama Ya Mengapa Kita Tidak Pede Saja Saya Malah Terkesan Dengan Les Bumi Les Bumi NU Di Jogja Jadi Dalam Jurnal Jadi Ada Jurnal Namanya Kalimah Jalinan Kreatif Agama Dan Budaya Pada Edisi Pertama Itu Mereka Mengangkat Istilah Ahlu Sunnah Walbit Atil Hasanah Jadi Seolah-olah Mereka Itu Membanggakan Diri Bahwa Iya Emang Kami Adalah Kelompok Ahli Bit Hasanah Emang Kenapa Jadi Tidak perlu Lagi Merasa Defensif Atau Apa Perang Argumen Karena Itu Sudah Sudah Berlarut-larut Dan Kita Akan Berputar-putar Disini Saja Mereka Yakin Dengan Argumen Kita Juga Yakin Dengan Pendapat Yang Kita Bawa Jadi Ya Sudah Daripada Kita Berlarut-larut Dalam Perdebatan Yang Sebetulnya Hanya Buang-buang Waktu Ya Sudah Akui Saja Kita Ini Ahli Sunnah Wal Bit Atil Hasanah Kami Ini Memang Kelompok Ahli Bit Hasanah Ini Saya Sepakat Dengan Las Bumi NU Jogja Jadi Sudahlah Kita Tidak Usah Lagi Bertengkar Masalah Ini Karena Mereka Sudah Maju Dengan Keyakinan Mereka Mereka Ketika Berdiskusi Itu Mereka Bukan Untuk Mendengarkan Pendapat Kita Tapi Untuk Mencari Hal-hal Yang Bisa Meyakinkan Pendapat Mereka Atau Mereka Berusaha Menarik Kita Untuk Sepakat Dengan Pendapat Mereka Begitu Juga Kita Ya Sudah Akui Saja Iya Memang Kami Adalah Ahli Bid Ahasana Jamaah Virtualin Virtualiat Yang Dicintai Oleh Allah Subhanallah Mungkin Itu Dulu Ngaji Kitab Angkilatul Awam Episode Pertama Bagian Mokodimah Semoga Bisa Istiqomah Mengaji Sampai Hatam Nanti Segala Al-Quran Mohon Maaf Saya Akhiri Wa Allah Al-Mu'afiq Ilah Wa Amid Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh